Halo, saya Sofyan, News Anchor TV One. Untuk Anda yang ingin menyaksikan transportasi darat, khususnya kereta api, Anda bisa masuk atau kunjungi channel Youtube Wahyu Jelajah Edukasi. Nah, di situ Anda bisa menyaksikan bagaimana perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk komunitas berbagai tas, saksikan terus di Youtube channel dan like, kemudian share Wahyu Jelajah Edukasi. Selamat! Stasiun Garut setelah diguyur hujan lebar. Malam ini cuaca sangat dingin sekali ya. Saya juga baru sampai di stasiun Garut ini. Tadi siang ini gue sempat live streaming di stasiun Garut ya. Tapi dalam keadaan sepi untuk stasiun Garutnya. Karena memang kebetulan siang hari tidak ada jadwal pemberangkatan dan pemberhentian kereta api ya di stasiun Garut ini. Dan malam ini, malam Senin, saya mencoba kembali mencegat atau melihat okupansi penumpang kereta Garut Sibatuan ya. Apakah seramai sebelumnya? Karena saya sudah seminggu ya tidak ke stasiun ini. Ada tugas luar dan juga dalam keadaan sehat. Maaf, dalam keadaan sakit ya. Saya juga baru sembuh ini. Ini lah situasi pada malam hari di stasiun Garut. Ruang kedatangan juga masih gelap ya. Karena tinggal lumayan lama lah ya. Kereta Garut Sibatuan akan datang ke stasiun Garut sekitar pukul 10.00 lewat 20.00 ya. Untuk Garut Sibatuan. Dan ini adalah keluarga yang menjemput ya. Angin lumayan kencang di stasiun Garut ini. Sepertinya cuaca terpantau akan segera turun hujan lagi nih. Semakin malam semakin dingin ya cuaca ya. Ditambah angin nih. Sejuk banget. Sepertinya jadi mana. selamat menikmati 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 Lampu pindu kedatangan Sudah dimatikan kembali Nanti akan dihidupkan kembali Ketika kereta Cikura Nanti tengah malam Akan datang JPL Pramuka Sudah berbunyi Bertanda kereta Gant Cibatan akan sedar dilangsir Menggunakan CC201 JPL Pramuka JPL Pramuka Dua stang sihirnya adalah Mang Ujang Atau Mang Gendut Nama channelnya Lokomotif CC201 Sudah diberangkatkan kembali Menuju jalur 2 Stasiun Garut JPL Pramuka Terima kasih. Terima kasih yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir ya dari stasiun Garut yang seminggu saya tinggal. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe ya. Mohon dukungannya untuk channel Wahyu Jelajah Edukasi. Itu channel yang dominasi oleh video stasiun Garut. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.